Berikutnya seorang pria ditemukan tewas di dalam toren di lantai 2 rumah warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dibutuhkan bantuan petugas Damkar untuk mengevakuasi jasad pria tersebut untuk keluar dari toren air. Sebelumnya petugas Damkar sektor Cipete Selatan mendapati laporan adanya pria tewas di dalam toren di lantai 2 rumah warga. Petugas Damkar pun diminta untuk melakukan evakuasi korban ke lantai dasar. Enam personil Damkar diturunkan untuk melakukan proses evakuasi korban dari dalam toren hingga diturunkan dari lantai 2 ke lantai dasar. Diketahui korban bernama Agus berusia 36 tahun diduga tewas tersetrum saat menguras air di dalam toren rumah warga pada Sabtu sore. Petugas Pores Metro Jakarta Selatan yang mengidentifikasi korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban. Petugas Pores Metro IRA Pak它 merahuli biar untuk background di bagian tubuhnya losururururururururururuk. mmm sudah mulit untuk special studio bagian tubuh od税 tersokal hidup,, Terima kasih.